assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kali ini kita membahas masalah samsung a03s dengan permasalahan seperti di gambar kita coba matikan dulu hp nya dengan cara menekan ketiga tombol power volume atas dan volume bawah secara bersamaan kita coba matikan apakah bisa masuk ke menu samsung apakah bisa hp nya restart dan disini tidak bisa dan balik lagi ke ke kasus yang awal tadi biasanya seperti ini kasusnya firmware bermasalah atau error atau bisa jadi juga bootloop dan serta kasus primer kasus software lainnya dan kita coba untuk masuk mode odin dengan cara mencolokkan usb kita colokkan usb sambil kita tekan ketiga tombol seperti tadi kita tekan dan tahan polomi atas dan bawah serta power sampai layarnya mati setelah mati kita lepaskan tombol power dan tahan polomi atas dan bawah sampai masuk mode odin seperti ini kemudian kita tekan polomi atas seperti ini masih bisa masuk ke mode odin ya bosku hp nya kita cek versi binari nya karena disini tidak dituliskan binari kita cari kode kita samakan kode firmware nya yaitu yang kode S5 kalau tidak salah dan kita kita masuk ke web nya untuk kita download software nya kita ketikan samfw.com kemudian kita cari tipe hp nya tipe hp A03S atau A037F dan kita enter setelah itu kita pilih server server yang Indonesia dan kita cari firmware nya dengan scroll ke bawah nih ini ada ini firmware nya ini data datanya kemudian kita cocokkan kode firmware yang tadi yaitu disini kemana ini ini yang S5 ini seperti yang kami tunjukkan ini kan sama mudah-mudahan kita coba download dulu mudah-mudahan bisa down kasusnya oke setelah kita download bisa download melalui download on browser atau yang download server dan saya pilih yang server karena saya menggunakan idm karena yang ini langsung ke idm seperti ini dan kita tunggu download nya selesai sambil kita menunggu download selesai kita coba dan kita download lagi odin nya odin playstore dengan cara seperti ini seperti kita tekan titik strip 3 dan kita pilih odin download odin dan kita cari yang versi terbaru yaitu odin 313.3 original oke kita karena saya udah download buka disini saya oke kan saja dan kita buka foldernya ini hasil download odin kemudian odin kita ekstrak dan firmware juga kita ekstrak ekstrak coba ekstrak dulu ya ekstrak oke kita pindah ke folder yang baru saya buat tadi kita pastikan dan disini klik kanan disini klik kanan disini ah ini kode yang tadi S5 tadi kan kode mudah-mudahan ini file-nya cocok ya kita coba dulu nah dan kita ekstrak udah kita berserahkan sambil kita buka odin kita buka akan kita ekstrak sebelum ini ini oke ranas ranas administrator dan oke disini kita perhatikan ya bos nah hp-nya udah ditulang tadi itu yang kom 20-nya udah warna biru itu menandakan hp-nya udah ke detect dan bisa di flash jika belum biru berarti driver-nya belum terinstall teman-teman bisa install driver-nya bisa install driver usb samsung nya dan cek disini kami tidak kena langsung detect jadi tidak menyertakan penginstalan driver oke kita pilih kita lihat lagi primer yang tadi 03 oke kita buka nah ini ada ap bl cp dan csc ini kita isi sesuai kolom yang di odin oke kita buka odin kita buka lagi odin sip kita bl klik bl kemudian kita cari dimana kita menyimpan primer yang tadi dan bl kita klik kemudian open setelah itu lanjut ap ap kita klik lalu open ini yang ap agak lama ya bosku karena primer nya besar yang disini bosku tunggu aja tunggu sampai file nya masuk kemudian 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 nah ini udah masuk kita pilih CP lanjut kita coba CP dan open kan kita pilih CSC dan CSC kita open kan untuk CSC bisa juga dengan home CSC tergantung tapi kami lebih cenderung ke CSC dan kita pilih klik start dan disini prosesnya lagi berjalan bosku bisa tunggu sampai prosesnya selesai untuk kabel USB nya jangan sampai terputus dan jangan sampai kesentuh sehingga gagal dalam proses programnya dan disini prosesnya agak lama ya bosku jadi disini kami tidak tidak mempercepat videonya karena disini bosku bisa memperhatikan dengan jelas ini tidak ada kami percepat sedikitpun kita tunggu sampai selesai karena disini juga lama prosesnya dan HP nya bosku bisa simpan di tempat yang aman agar simpan tempat yang aman supaya tidak kesentuh dan tidak keganggu dalam proses flashing nya ini kata yang punya yang punya HP HP nya udah pernah diservis katanya dengan kasus awal HP nya bootloop atau mentok logo Samsung katanya dan udah diservis ke tempat lain malah jadi kayak gini katanya malah jadi tanda seru katanya di langsung prediksi ini software biasanya ini penyebabnya adalah kalau emang gak gitu ini penyebabnya karena salah binari nah tidak cocok dan untuk menolot binarinya itu kan tidak dijelaskan binarinya dan di mode audio tidak dijelaskan binarinya makanya bisa tidak salah dalam menolot file ini lumayan lama aja jadi sabar aja tunggu sampai selesai selamat menikmati 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 dan langsung buka ekstrak dan langsung buka tinggal masukkan file-nya di format di kolom dengan format yang sama plkbl apg ap cpk cp csc csc aja ini udah hampir selesai dan HPnya langsung mati ini kita tunggu sampai HP nyaris sekarang udah ada penampakan merek Samsung Galaxy nya Alhamdulillah kasusnya udah selesai 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 selamat menikmati selamat menikmati dan mudah-mudahan dapat membantu kasus bosku semua dengan kasus yang sama seperti yang kami alami yang tadi dan cukup sekian terima kasih bantu like dan subscribe nya ya bosku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh